Kembali di Aini Sore, pemirsa tim Bares Krimpolri menangkap pelaku terkait dugaan penyebaran informasi bohong alias hoax soal polisi Cina di aksi depan Bawaslu. Polisi pun menghadirkan anggota polisi yang dituduh sebagai polisi yang berasal dari Cina. Pelaku penyebar hoax soal polisi Cina ditangkap kemarin di Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit ponsel sebagai barang bukti. Pelaku menyebarkan berita hoax bahwa polisi yang ditugaskan berjaga di Bawaslu pada 21 dan 22 Mei 2019 adalah polisi dari negeri Cina. Hoax ini dibarangi dengan foto selfie seorang pendepo dengan anggota BRIMOB yang sedang bertugas. Pelaku dikenakan pasal ITE dan terancam hukuman penjara paling lama enam tahun. Polisi pun menghadirkan tiga orang anggota BRIMOB yang dituduh sebagai polisi dari Cina. Mereka ternyata anggota BRIMOB yang ditugaskan di daerah Sumatera Utara. Kami tegaskan sekali lagi bahwa kami adalah asli BRIMOB bukan polisi Cina. Bahwa saya adalah BRIMOB Sumatera Utara, saya asli dari Sumatera Utara. Terima kasih. Saya perkenalkan saya dari BRIMOB Sumatera Utara, tepatnya di Tebing Tinggi. Saya asli orang Indonesia. Saya BRIMOB Indonesia yang bertugas di daerah Polda Sumatera Utara, yang bertepatnya di Kota Tebing Tinggi, Detesemen B. Oke, jadi berita yang disebarkan selama ini itu murni hoax. Jadi kami menyatakan bahwa kami memang murni BRIMOB Indonesia dan berdarah Indonesia. Kasus seperti ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita agar bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak merugikan orang lain terutama diri sendiri. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Bahwa Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Krimpori itu telah melakukan penangkapan terhadap saudara SDA, yang mana saudara SDA ini beralamat di daerah Karanggeku, daerah Bekasi. Pekerjaannya adalah wira swasta, yang mana beliau ini telah melakukan perbuatan menyebarkan informasi kemudian untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan sara. Dan kemudian juga yang bersangkutan ini juga melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa kebencian dengan menyebarkan berita ataupun pemberitahuan bohong di media sosial yang mengakibatkan keonaran di masyarakat. Kami Direkturat Tindak Pidana Cyber berdasarkan informasi yang kami terima, berdasarkan patroli cyber yang kita lakukan telah menemukan yang bersangkutan ini adalah seorang yang menyebarkan ke beberapa WA Group, menyebarkan ke beberapa WA Group, yang pertama kali menyebarkan ke beberapa WA Group, ada 3-4 WA Group, sehingga berita ini menjadi viral. Bahwa kepolisian negara Republik Indonesia melibatkan polisi dari negara lain. Berdasarkan capture-an ataupun foto yang dilakukan oleh seseorang di TKP pada saat kejadian unjuk rasa dan seseorang tersebut melakukan selfie. Selfie-nya itulah diunggah dengan mengatakan bahwa 3 orang yang ada di belakangnya dia ini adalah polisi-polisi dari negara lain. Untuk itu, kami sudah melakukan penangkapan kemarin pada pukul 16.30 di daerah Bekasi. Untuk tersangka juga sudah mengakui perbuatannya. Terima kasih. Terima kasih.